Hi guys, welcome back to my youtube channel bersama gue, Abibayu sang Pikachu Dan di episode kali ini, gue udah mendatangkan langsung Master Yerikouuu It's gonna be a beautiful day of basketball here A.k.a. Sleek Move, kalo di dunia stickball ya Seperti biasa, gue akan mengalahkan Master gue Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol juga, jadi gimana serunya dan... Langsung aja, kita haja Alright, kita mulai permainan yang one-on-one kita Penaturnya simple, 2 point dihitung 1, 3 point dihitung 2 Nggak ada free throw, dan peraturan bisa diubah-ubah semau gue Oke, siap? Siap? Dan, seperti biasanya, gue tidak butuh bola pertama Oke Salam Kutak 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 Terima kasih telah menonton! Hai! Oke sekarang kita skornya 2-1 Keunggulan... Gue Dan kita akan mulai untuk sesi ngobrol-ngobrol bareng sama Jericho Kenapa Jericho gue undang kesini? Karena pertama, cuma dia yang gue kenal Dan gue liat tuh Jericho tuh unik Ini correct me if I'm wrong ya Tapi gak banyak orang main basket profesional di seluruh dunia yang selain di Liga Tapi juga main di streetball Bener gak? Bener banget Nah karena Jericho ini juga main di streetball Di LA Streetball Lu cerita dikit dong tentang lu Awal karir lu mulai basket tuh gimana? Awal karir sih saya dari basket kompleks sebenernya Basket kompleks Baik Jadi depan rumah gitu ada lapangan Namanya tuh winner stay Jadi yang menang lepas sandal lawan orang-orang Yang menang tetep di lapangan Yang menang lepas sandal Tetep di lapangan itu Tapi main tanpa sandal? Tanpa sandal Gak pake sepatu? Gak pake sepatu Jadi nyeker Jadi bener-bener yang udah... Yang paling kuat ya bertahan disitu Hidup anda susah sekali ya sih Iya SMP ada... Dulu itu ikut DBL DBL Junior SMP itu tahun 2006 pertama kali Tandingnya disini di lapangan ini Waktu itu belum kayak gini sih di lapangan Masih jelas SMP main DBL Bukan namanya nanti Dikerak Sombok Betul Ya udah kita kasih Isi-kisi aja mungkin Oh iya Kodenya adalah Apa namanya tuh Santa Agnes ya Itu bukan kode bangma itu Ya pokoknya Santa Agnes lah ya Jadi gapapa lah Sampai juga prestasi ya kan Proud Proud Sampai ke... Sampai ke final lagi Dan? Dan kalah Oleh? Oleh... Alumni saya dong Wah ternyata dia Sin Lui Gue pancing-pancing mengatakan Sin Lui Lanjut gimana? Dari sana dari SMA Sama lagi biasiswa masuk ke kuliah Saya masuk di CLS Junior pertama CLS Junior Terus bermain untuk kampus Sekitar 3 tahun 3 tahun untuk Ubaya Di Ubaya Ya di Ubaya Main untuk Ubaya Dan itu Ubaya tuh tidak terkalahkan Memang Cepet tangan dulu Juga harus akuin Baik Alright guys Jadi gue udah ganti baju Sekarang udah fair Jadi kan gak enak gitu Besak Jadi gue gak pakai kostum Jadi kita udah fair Sama-sama pakai kostum Kita lihat siapa pakai yang lebih baik Let's go Sekarang main kamu Kalo bisa diwakilkan dalam 3 kata Fake Speed Jump Jump Fake Speed Sama Jump Satu kata kalo gue boleh nambahin ya Hustle Oh iya sih ya betul Hustle banget lu gak sih? Kayak lu nge-push terus kalo kalian liat highlight-highlightnya jadi Oke tuh oi Dari profesional gimana caranya dan kenapa kamu bisa masuk ke streetball? Jadi waktu itu ada namanya scouting talent Jadi dia kayak melihat beberapa pertandingan gitu Terus akhirnya ada pelatih streetball yang dia ngeliat Oh kayaknya nih bakalan bagus nih Terus akhirnya dia manggil untuk ngikutin seleksi beberapa minggu gitu di Jakarta Dan aku kira ya, kira tuh latihan kayak bakalan enteng streetball yaudah paling cuma ribu-ribu doang Ternyata gila banget latihan yang lebih berat dari IBL ternyata Serius? Serius, gila Jadi tahun lalu itu streetballnya di Indonesia tuh mereka milih untuk ditandingin di Manila Lawan? Lawan orang-orang sana Jadi kalian satu tim? Iya satu tim lawan tim-tim sana Jadi dan disana tuh terkenal kayak yang mainnya bener-bener hustle Bener-bener tough gitu dan kayak Ibaratnya tuh kayak no bleach no foul gitu Oh siap, siap, siap Emang itu streetball banget Iya dan itu saya ngalami sendiri disini sempet bocor gitu Dan itu baru foul Jadi kayak ya it's okay, no bleach no foul Oh oke oke, ini mau berantem kamu main basket lama-lama ini Kalau bisa diambil dari pengalaman lo tadi berarti kan kalau dari streetball dan juga liga profesional yang paling beda adalah cara mereka bermain Cara mereka bermain, betul banget Kalau dari skill sebenarnya juga bagus-bagus juga Dari skill itu rata-rata ya Maaf ya netizen ini saya bukannya untuk menjelek-jelekan atau apa tapi memberi intermesio-intermesio Ada beberapa pemain di IBL itu yang mereka tuh modalnya cuma shoot atau mereka cuma modalnya dribble atau cuma modalnya lari Tapi kalau di streetball itu harus dituntut lengkap Jadi kamu harus misal shoot, bisa dribble, bisa kayak fancy trick atau segala macem yang tidak melanggar peraturan basket Ini kita akan masuk ke segmen jujurlah padaku Streetball atau professional? Professional Kenapa? Karena dari professional bisa ke streetball Kalau dari streetball susah masuk professional? Susah Pintar Baik Main banyak, gaji kecil, atau gaji besar, jarang main? Ya jelas dong Main banyak, gaji kecil Main banyak, gajinya kecil Main banyak, gaji kecil Iya, gajinya kecil Pasti Pasti Kenapa? Soalnya... I just want to hook Pemain IBL, favorit? Kita mulai dari luar dulu, asing dulu Pemain IBL asing favorit Seekers Sekarang gimana? Sekarang main di BPJ Udah pernah, udah pernah, udah pernah, udah pernah, oh ini nanti seri Bandung, ketemu dia Berarti belum mencari kan ya? Belum Berarti belum pernah ketemu sama mantan dong Mantan rekan setim Pemain IBL favorit lokal? Seferius MVP tahun lalu ya? Iya Pemain IBL asing yang paling terbicara? Hmm... Queen Braver Ah, habis ngeret apa? Tidak Soapai Yup Me too Engga Bukan masalah cederanya Kenapa, kenapa? Kenapa, kenapa? Jadi setiap saya tanding sama Pelita Jaya, dia selalu berusaha untuk mengintimidasi saya Lo doang atau semua? Gua doang Kenapa? Nggak tahu kenapa Dia kayak selalu talking shit gitu, trash talk gitu lah Padahal aku nggak ngapa-ngapanya Why are you talking shit, dude? Why are you talking shit to my man? Lu tau-taunya gimana? Yo, bro I will give you 100 point What? 100 point? Lu dikira 100 point-nya emang lo main apa he? Emang main time soon Pemain IBL Lokal Yang paling kira kita Steven Patikawa Sekarang main di... Gampang lo nggak suka dia? Karena waktu saya rookie dulu Kita lagi nempak gini Dia tuh nggak heads up gini Dia gini Terus kena muka Gitu Wah Gila Kan kalo di kamera nggak keliatan ya? Iya, nggak keliatan aja gini Gitu doang Kayaknya Itu mungkin dia mau cium kamu Kaya Welcome, bro Gitu loh Tapi muncrat Kamu harus positive thinking dong Nggak boleh Ini muncrat juga ini, Beto Welcome to my show Nah, terakhir Ada yang mau lo sampaikan nggak Buat para penantang master Nama sebutan apa ini? Nantang master Parah Eh, apa sih? Geng nantang Geng nantang Geng nantang Geng nantang namanya Emang tantangan tuh banyak Tapi dari sisi lain Kita tuh bisa ngeliat Booting sama betting sih Jadi harus bisa seimbang Bisa ngeliat Jadi jangan mengeluh Karena itu bakalan bener-bener jadi bumerang kalian Pasti Tuhan itu memberikan jalan ke kalian Pasti Tuhan akan berikan jalan Kalau menurut aku gitu ya Dari pengalaman aku pribadi Ya, ataupun Apapun kerjaan kalian Semangat Kita lanjut Baiklah Tampaknya Saya tetap harus mengakui Keunggulan dari Yeriko Untuk saat ini Karena Tadi kan nggak enak gitu Masa gue menang? Bintang tamu gue masa kalah? Iya dong Pastinya bisa menurunkan kemampuan saya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Meskipun susah Mohon maaf kalau udah salahkan Yaudah kita datang Bye guys